Halo Sob, selamat datang di channel Tongrongan Film Oke Sob, kembali lagi pada mimin yang suka baca indongeng Tidak lama berjumpa, semoga kalian tidak lupa Dan langsung saja Sob, kita menuju alur ceritanya Cekidot Film dimulai pada seorang anak yang bernama Kao Yanbing Pada saat itu, ia sedang menunggu kelahiran adiknya Dan beruntung, adiknya lahir dengan selamat Ayah Yanbing yang merupakan seorang jenderal di suatu tempat yang bernama Raksasa Street Tempat dimana manusia bisa melihat roh dengan jelas Namun iblis selalu berganggu tempat itu Untuk itulah, Yanbing diberi amanah sang ayah Agar menjaga adiknya dan tempat tersebut Yanbing pun langsung mengucapkan janji pada ayahnya Jika ia akan melakukan seperti yang diperintahkan sang ayah Pada suatu hari, Yanbing sedang bersama dengan adiknya Di sini Yanbing mulai mencari sang ayah dan ibunya Namun tidak ketemu Hari demi hari telah berlalu Kedua orang tuanya belum juga kembali Jennyas Sizwa, Yang之後 untuk mel闡 prize Kedua orangnya akan melakukan kali, Jika Tuesday Yang nak mencent тут Yang itu akan melakukan przypaksud 摊vannya Such yang baru Kedua orang BC Hingga pada suatu hari Muncul seorang pria yang bernama Washi Ia datang ke tempat tersebut Karena diperintahkan oleh atasannya Ia ditugaskan sebagai jenderal Di raksasa street Menggantikan ayah Yanbi Terlihat dari ekspresi wajahnya Ia memiliki sifat yang jahat Dan benar saja Saat Yanbi mengira jika itu adalah ayahnya Washi secara tiba-tiba Langsung memukul Yanbi dengan keras Ia bahkan sampai Meluarkan kekuatan rohnya Namun karena Yanbi Memiliki aura roh, ia tidak jadi Siksa, lain hal dengan adiknya Yang tidak memiliki aura roh Washi lalu mengurung Yanbi Dan membawa adiknya untuk disiksa Washi melakukan hal itu Karena ia menganggap Jika seorang tidak memiliki aura roh Maka ia tidak akan berguna Namun pada saat Washi akan buang bayi tersebut Yanbi datang dan merebutnya Dari genggaman roh Terbakar api Washi lalu mengatakan pada Yanbi Jika ia dan adiknya Jika ia dan adiknya hanya akan menjadi sampah di masyarakat Yanbi dan adiknya Yanbi sampai memperkenakan untuk mencuri Panti asuhan Karena disana Pakaian dan mekanan sudah terjamin Namun Yanbi menolak Karena ia tidak mau jauh-jauh dari raksasa street Dengan penuh berjuangan Yanbi tetap berusaha untuk menghidupi Dan melindungi adiknya Jika tidak menghidupi Hingga pada akhirnya Yanbi mau pergi ke tempat yang pria tadi katakan sebelumnya Yanbi mau melakukan hal itu Karena adiknya mengalami sakit yang sangat parah Setelah sampai di panti asuhan Yanbi langsung dimandikan Dan diberi pakaian yang layak Ia juga diberikan makanan dan minuman yang enak Bukannya langsung dimakan Yanbi malah terus mengingat adiknya Ia juga memberanikan diri untuk bertanya Namun sang bibir seperti menutupi keberadaan adiknya Yanbi pun mencoba untuk kabur dari tempat tersebut Dan bukannya dibawa ke panti asuhan Ternyata Yanbi dibawa ke tempat penjualan anak Dan pria yang dikira baik tadilah yang menjual Yanbi Sementara sang adik ternyata dibuang oleh pria tersebut begitu saja Dan Yanbi pun akan disiksa Seketika saja Yanbi mengingat perkataan ayahnya Dan pada akhirnya Yanbi berhasil membangkitkan rohnya Dan kan lihat Terima kasih telah menonton! Dengan uang yang Yan Bi ambil dari pria tadi, Yan Bi langsung membawa adiknya ke rumah sakit. Beruntung sang adik dapat diselamatkan. Beberapa tahun telah berlalu, Yan Bi dan adiknya telah tumbuh cukup besar. Adiknya Yan Bi kini diberi nama Chong Sua. Mereka hidup bersama di kolong jembatan. Walaupun tidak hidup dengan didampingi orang tuanya, Yan Bi tetap dapat merawat darinya dengan baik. Chong Sua sendiri mulai bertanya tentang raksasa street. Ia ingin melihat raksasa street secara langsung. Yan Bi pun akhirnya mau meneruti permintaan sang adik. Dengan berharap jika kedua orang tuanya telah pulang ke rumah. Setelah itu, mereka masuk ke dalam raksasa street. Dan ketika sudah masuk Yan Bi mulai sadar, jika raksasa street kini tidak seperti dahulu kala. Di sana terlihat iblis yang sedang mengamuk. Yan Bi dan Ronya pun mencoba untuk melawannya. Dengan kekuatan dan kerjasama antara Yan Bi dan Ronya, ia pun berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun hal tersebut terdengar oleh Wasi, yang kini telah menjadi jenderal di raksasa street. Wasi lalu menyuruh prajuritnya untuk menangkap mereka. Karena khawatir dengan keselamatan adiknya, Yan Bi lalu memutuskan untuk kembali ke dunia manusia lagi. Namun tiba-tiba saja, Wasi bersama dengan prajuritnya datang. Hingga akhirnya pertarungan antar roh tak dapat terhindarkan lagi. Ternyata level Yan Bi masih tertinggal jauh dari Wasi. Alhasil Yan Bi pun kalah dari Wasi. Di sini Wasi masih memiliki rasa kasihan dengan Yan Bi. Ia pun membawa Yan Bi ke akademi pelatihan. Sementara sang adik ditolong oleh seorang wanita. Namun keselamatan Joshua masih belum aman karena Wasi masih mengejarnya. Singkat cerita, Tiba-tiba Yan Bi di akademi tersebut, akademi ini berbeda dengan akademi yang biasanya. Karena di sini bukan seperti tempat pelatihan, namun tempat penyiksaan atau bahkan penjara. Bahkan akademi ini dinamai sebagai akademi neraka. Jadi, bagi para pendatang baru, mereka akan dianggap remeh. Bahkan para senior sangat menantikan di mana para murid baru akan menangis. Yan Bi lalu mencoba untuk kabur dengan masuk ke dalam lautan. Namun ternyata, laut tersebut sudah diberi penghalang yang buat siapapun tidak bisa pergi. Dan benar saja, saat Yan Bi di akademi tersebut, ia dibully dan juga diajar oleh seniornya. Beruntung Yan Bi diselamati oleh siswa lain yang bernama Liu. Di sisi lain, Chun Suo semakin mengenaskan. Karena Wasi mengarahkan seluruh pasukannya untuk mencari Chun Suo. Sin kembali pada Yan Bi yang diajak Liu keluar dari akademi. Dengan menaiki puncak menara. Setibanya di atas Liu menyuruh Yan Bi untuk melompat dari sana. Karena dari sinilah Yan Bi dapat keluar dari akademi tersebut. Karena ini menyelamatkan sang adik, Yan Bi pun memberanikan diri untuk melompat. Dan setelah itu, part 2 akan lanjut ke video selanjutnya. Dan sampai jumpa di lain waktu.